Terima kasih masih menyaksikan Borgol bersama saya Bang Jack Pantauan terakhir nih, ini ada penghapusan dataran Mor Kendaraan bermotor dengan STNK yang dibiarkan mati selama 2 tahun Berpotensi mendapat sanksi berupa penghapusan data registrasi dari kepolisian Nah, ini buat kamu nih Kalau STNKnya mati, jangan dibiarkan mati selama 2 tahun Ini bisa diproses kamu Bahkan kendaraan dapat dianggap bodong Enak lah kalau dianggap bodong Tidak kan? Mangkonyo Kamu bayarlah pajak, hidupkan STNK Semua peralatan-peralatan kendaraan harus dilengkapi Yang mana informasinya? Kita pantau Di Pantauan Bang Jack Direktorat lalu lintas Polda Jambi angkat bicara terkait kendaraan yang terlambat membayar pajak selama 2 tahun dianggap bodong Dirlantas Polda Jambi Kombes Polda V menjelaskan Terkait hal itu bahwasannya kendaraan yang tidak bayar pajak selama 2 tahun Tidak masuk lagi ke dalam register kendaraan bermotor Penghapusan data kendaraan bagi pemilik yang menunggak pajak 2 tahun Menurut Davi sudah diatur melalui Undang-Undang No.22 tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan jalan Kendaraan yang masuk kategori penghapusan tidak dapat diregistrasi ulang Artinya mobil maupun sepeda motor menjadi ilegal atau bodong Sehingga untuk mengaktifkan kembali STNK Pemilik kendaraan selain harus membayar pajak dan denda juga harus membayar biaya pengaktifan PNBB Jadi kendaraan itu yang mati 2 tahun itu istilahnya dia tidak masuk lagi dalam register kendaraan bermotor Jadi dia bisa dianggap adalah kendaraan bodong seperti itu Namun demikian ya itu adalah memang ada di pasal di dalam Undang-Undang No.22 tahun memang diatur seperti itu Jadi kalau memang lebih dari 2 tahun tidak terdaftar atau tidak membayar pajak Itu bisa dianggap dia hilang dari data register seperti itu Namun demikian tetap terregister Hanya dia tidak menjadi register yang menjadi satu ke satu dalam samsat itu Itu satu atap ya yang menjadi satu atap tapi dia teregister sendiri seperti itu Oleh karena itu ya ini diharapkan jangan sampai kita mati pajak sampai 2 tahun Maka dari itu Kompens Davi menghimbau masyarakat Agar tidak terlambat membayar pajak selama 2 tahun berturut-turut Di Masan Jaya, Cek TV melaporkan